Pertama-tama Mark mengira benda raksasa itu cuma satu kapal. Terbalik, semakin mendekat, oh kelihatannya itu yaitu balon udara yang jatuh. Namun ketika lebih mendekat lagi, astaga, ternyata itu yaitu mayat seekor paus waktu telah dekat. Kami mencium aroma yang begitu buusuk, sehingga tersadar kalau makhluk raksasa ini adalah mayat seekor paus. Mark juga mengatakan kalau lambung paus ini penuh dengan gas dan minyak, sehingga ia dapat mengapung demikian tinggi. Mark dan ayahnya adalah nelayan yang telah banyak pengalaman, tapi ini yaitu pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti ini. Sewaktu mereka telah mau kembali pada pantai, mereka juga melihat segerombol hiu datang menghampiri mayat paus itu, lalu memangsanya. Ya, demikianlah, sesudah mati menyedihkan. Paus ini pun harus menjadi makan siang beberapa hiu. Terima kasih telah menonton!